Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga menjadi bibit seladri yang bagus Baik pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah wadah Yang akan kita gunakan untuk merendam biji-biji seladri tadi Dengan air hangat kuku atau sekitar 50-60 derajat celcius Baik kita ikut saja caranya terus Sekarang kita sekpan dulu bahan-bahan airnya ya Ini kita pakai bibit seladri unggulan ini dari produknya Benih unggul ya Baik caranya seperti ini Kita buka dulu benih seladrinya Kemudian kita taruh ke dalam wadahnya Nah kita lihat dulu ya Nah seperti ini guys Ini penampakannya seperti ini Seperti tumbar ya Seperti ketumbar tapi lebih kecil-kecil lagi Oke sekarang langkah pertama Kita rendam dulu Biji seladri ini dengan air hangat Kisaran 50-60 derajat celcius Bagaimana caranya membuat air hangat yang pas? Campurkan air mendidih dengan air biasa itu dengan perbandingan satu banding satu ya sob ya Anda akan menjadi air hangat yang pas Oke selanjutnya kita tuangkan air hangatnya Seperti ini Kemudian kita Ya kita usahakan Menenggelamkan yang Ngapung Jadi ini biji-biji yang mengapung ini Kita Menggelamkan dengan jari kita Bila mana nanti sampai akhir Perendaman ini tetap ngapung Kita buang saja Nah seperti ini ya Sobat ya Ini masih banyak yang ngapung Ini coba kita lagi Ini kita Tutul-tutul lagi nih Pakai jari ini Biar beratnya gelam nih Karena kadang-kadang ini Kalau yang ngapung sampai akhir itu Ditanam pun nanti tumbuh Cuman gak maksimal Maling cuma jadi biji-biji yang Kerdil gitu ya sob ya Nah oke Sebaiknya sekarang kita Simpan aja di tempat yang aman ya Jauhkan dari jangkauan anak-anak Tik tok 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 Tet Nah Setelah satu jam atau lebih Langkah selanjutnya yaitu Kita Buang Apanya Airnya Airnya kita buang saja Oke Bukan bijinya ya Airnya kita buang Tuh termasuk biji-biji yang ngapung itu Sekalian dibuang Nah Oke Kalau udah kering Udah hilang airnya Langkah berikutnya Kita cari pasir Nah Dan kita isi Wadah yang Ada bijinya tadi Kita isi dengan pasir Secukupnya ya Ini disesuaikan dengan Jumlah biji yang akan kita tebar Nah Fungsinya apa Nanti Saat penebaran ini Ini akan memudahkan kita Dalam menebarkan Sehingga benar-benar rata Kalau cuma biji tok Yang kita sebarkan Kadang-kadang Gumpal-gumpal Terus ngumpul Jadi satu gitu ya Jadi nanti Tumbuhnya itu Nggrombol-nggrombol Itu loh guys Jadi Susah nanti kita ambil Nah ini ada kerikil ini Dibuang saja Kerikilnya ini dibuang Nggak usah dipakai Karena ini juga Akan mengganggu juga Nanti Oke sop Berikutnya kita siapkan Mediasemai Jadi Mediasemai ini Sebelum kita taburi Dengan benih Kita siram dulu ya Sob Jadi nanti Kondisinya Lembab Nah sehingga Benih yang kita tabur Akan Mendapatkan air yang cukup Nah ini kita lihat ya Itu benihnya Coklat-coklat gitu Ini sudah Kita anggap rata ya Sekarang kita taburkan Bersama-sama Yuk Kita mulai menaburkan Sedikit demi sedikit Jangan ini Jangan banyak-banyak Ntar Ngumpal lagi Apa Bergerumpul Jadi satu Susah nanti Ngambilnya Jadi Tebarkan sedikit-sedikit Oke Penebaran selesai Sekarang saatnya Kita menutup Bici-bici yang sudah Kita tebar tadi Dengan Arang sekam Jadi Arang sekam ini Berfungsi untuk Pegangan Jadi untuk Media pegangan Akar-akar Bibit seledri Yang baru tumbuh Sebenarnya Tidak pakai ini Juga bisa Cuma nanti Kurang kuat Nah Kalau penutupan Sudah selesai Saatnya Kita memberikan Siraman Yang kedua kalinya Jadi Kita siram lagi Agar Permukaan Media Yang baru kita Taburkan tadi Lembab Sehingga Benih-benih seledri Tercukupi Kadar airnya Ya Seperti itu ya Sobat Tanaman Sobat Nantur Dimanapun Anda Berada Setelah Disiram Sekarang saatnya Kita menutup dengan Rumbai-rumbai Atau disini Bahannya Seperti ini Disebut Belarak ya Daun kelapa Yang sudah kering Nah Di hari ketujuh itu Nanti akan Mulai terbuka ya Biji seledrinya Kemudian di hari Kesepuluh Itu seperti ini Penampakannya Oke Sobat Tani Sobat Nantur Dimanapun Anda Berada Demikian yang dapat Mas Nantur Sampaikan Jika lo Diraskan bermanfaat Silahkan dukung Channel Mas Nantur Dengan cara Like Comment Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Banyak salah kata Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kami akhiri Wabila Taufik Balih Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh